Pelaku Charok Mohamad Werdy tertawa saat menceritakan aksi Charoknya yang menewaskan 4 orang di Madura. Seperti diketahui dia dan kakaknya, Hasan Busri terlibat dalam duel maut melawan 4 orang di Desa Bumianyar, Kejamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Jumat 12 Januari lalu, saat Charok Werdy melawan Nujheri dan Hafid. Sedangkan Hasan melawan Matanjar dan Materdang. Sementara satu orang lagi berbaju putih dan sarung merah diberi ampun oleh Hasan dan Werdy. Werdy berceritanya membonceng kakaknya dari rumah setelah mengambil dua celurit. Sesampainya di lokasi, Hasan Busri langsung loncat padahal posisi motor saja belum di standar. Dia pun tertawa saat bilang bahwa dirinya ketinggalan dari sang kakak. Begitu motornya disimpan, Werdy pun langsung ikut kakaknya mengejar lawan. Mereka berduel menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Sementara Werdy hanya mengalami luka di bagian bawah matanya. Begitu pula dengan sang kakak yang tak mengalami luka. Padahal mereka berdua melawan empat pendekar yang disegani di kampungnya. Mereka adalah Matanjar, Materdam, Nuceri, dan Hafid. Matanjar dan Materdam dan Nuceri tinggal di desa larangan timur. Sedangkan Hafid masih satu dusun dengan Hasan dan Werdy. Banyak orang curiga bahwa Hasan memiliki ilmu kebal. Lantaran ia tak mengalami luka meskipun jaket jeans yang dia kenakan terkena sabetan celurit hingga sobek. Namun bagian lengannya hanya mengalami luka gores saja. Sambil tertawa, Hasan menyangkal bahwa dirinya memiliki ilmu kebal. Sementara itu dalam tragedi carok maut tersebut, polisi mengamankan tiga celurit. Dua masih komplit dan satu hanya gagangnya saja. Atas perbuatannya Hasan dan adiknya, Werdy dijerat pasal 240 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.